Terima kasih telah menonton Juga menyebutkan jumlah korban tewas dan luka-luka yang sama di telegram Seraya menambahkan bahwa serangan itu menargetkan Shevken Kivki, wilayah utara di Kharkiv Trehov mengatakan, drone buatan Iran yang melakukan serangan itu Menghantam setidaknya 9 gedung bertingkat, 3 asrama, dan 1 pom bensin Sementara itu, gubernur wilayah Oleg Shinigubov sebelumnya mengatakan Dua pria tewas di Shevken Kivki Polisi mengonfirmasi kematian tersebut dan berkata Delapan orang lainnya dirawat di rumah sakit Dengan luka ledakan dan luka pecahan peluru Di antara korban luka terdapat dua wanita berusia 25 dan 52 tahun Serta enam pria berusia 23 hingga 76 tahun Ujar polisi, dikutip dari kantor berita AFP Polisi menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan terpisah di Maladanylifka Desa di pinggiran barat Laut Kharkiv Foto-foto yang dirilis polisi di telegram menunjukkan beberapa kebakaran di kawasan sipil Termasuk di dekat gedung apartemen bertingkat tinggi Pihak berwenang mengatakan, beberapa bangunan rusak dalam serangan itu termasuk blok permukiman dan pom bensin Serangan ini terjadi ketika Angkatan Udara Ukraina melaporkan beberapa kelompok drone Rusia terbang di seluruh negeri